Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhentikan nama saya Pat Mawati dari kelas 1B Farmasi NIM 482012007058 Baiklah disini saya akan menjawab soal kuis Soal yang pertama Jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article Indefinite article adalah kata ganti pada kata benda yang tidak spesifik atau belum jelas Sedangkan definite article digunakan untuk menjelaskan kata benda yang sudah spesifik Ataupun jelas Yang kedua Jelaskan perbedaan penggunaan article E dan N Article E digunakan untuk kata benda yang berawalan dengan huruf konsonans Sedangkan article N digunakan untuk kata benda yang berawalan dengan huruf vokal A, I, U, E, dan O Yang ketiga Jelaskan kapan kita menggunakan article D Article D digunakan untuk menyatakan benda yang spesifik Tak peduli berapa jumlahnya, banyak ataupun sedikit Yang keempat Berikan masing-masing lima contoh Artikel E, N, dan D Contoh artikel E itu ada A book, a pen, a card, a dictionary, dan a sister Contoh artikel N itu ada An apple, an orange, an invitation, an actor Dan yang terakhir ada An egg Untuk contoh artikel D itu ada The sun, the world, the baby, the door, dan the girl Yang kelima yaitu Jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering kamu melakukan sesuatu atau seberapa sering sesuatu terjadi Yang ke enam yaitu sebutkan lima macam adverb of frequency Lima macam adverb of frequency Yang pertama yaitu ada Always, often, sometimes, seldom, and never Soal nomor tujuh Dimanakah letak adverb of frequency pada kalimat positif Untuk kalimat positif Bisa meretakkan adverb of frequency Di awal ataupun di akhir kalimat Nomor delapan Berikan contoh kalimat adverb of frequency Baik itu positif, negatif, ataupun interogatif Untuk contoh kalimat positif Yaitu ada We go to school, bebas, sometimes Untuk contoh kalimat negatif Yaitu ada See, does it usually wait for answer Contoh kalimat interogatif Yaitu Do you always go to the cinema? Nomor sembilan Jelaskan yang dimaksud dengan Simple present tense Simple present tense adalah Hatches yang dimulakan ketika Sesuatu berjadinya senyum berlangsung Untuk soal nomor sepuluh Yaitu Apa perbedaan Kalimat nominal dan kalimat verbal Kalimat nominal adalah Kalimat yang tidak menggunakan kata kreja Atau verb Tetapi menggunakan To be Sedangkan kalimat verbal adalah Kalimat yang menggunakan kata kreja Daitu One Verb Two Verb Three Dan juga verb I Kali 11 Yaitu Jelaskan Rumus kalimat nominal Baik itu kalimat positif Negatif Ataupun interrogatif Dan memberikan contoh Di setiap kalimat Untuk kalimat positif Rumusnya yaitu Subject Plus to be Is and are Plus object Untuk kalimat negatif Rumusnya yaitu Subject Plus to be Plus not Plus object Untuk kalimat interrogatif Rumusnya yaitu To be Plus subject Plus object Untuk contohnya yaitu He is a police He is not a police Is he a police Untuk nomor 12 Yaitu Jelaskan rumus Kalimat simple Present Sebaik itu kalimat positif Negatif Ataupun interrogatif Dan disertai contoh Di setiap kalimat Yaitu rumus Kalimat positif Yaitu Subject Plus verb Plus object Untuk kalimat negatif Rumusnya yaitu Subject Plus verb Plus do Or does Plus not Plus object Rumus kalimat interrogatif Yaitu Do or does Plus subject Plus verb Plus object Contoh kalimatnya yaitu My father Bersambung soda My father Doesn't drink soda Does my father Drink soda Nomor 13 Jelaskan perbedaan Do dan does Do digunakan Untuk subject I, U, V, D Juga digunakan Dalam simple Present tense Dan simple Past tense Sedangkan Das digunakan Untuk subject Si, he, it Dan juga Dalam simple Present tense Jelaskan perbedaan Penggunaan verb Yang menggunakan Penambahan S Dan Is Atau Verb yang tidak Menggunakan Penambahan S Dan Is Verb yang Menggunakan Penambahan S Dan Is Digunakan Untuk subject Si, he, it Sedangkan Tanpa penggunaan S Atau Is Digunakan Untuk subject I, U, D Nomor 15 Jelaskan perbedaan Singular noun Dan plural noun Serta berikan contoh Singular noun Adalah kata benda tunggal Digunakan untuk benda Yang jumlahnya hanya satu Contohnya yaitu A book A pen Dan lain-lain Sedangkan plural noun Adalah kata benda jamak Digunakan untuk benda Yang jumlahnya lebih dari satu Contohnya yaitu Yaitu The cats Potatoes Dan lain-lain Yang selanjutnya yaitu Jelaskan perbedaan Contable nouns Dan Contable nouns Contable nouns Adalah kata benda Yang dapat dihitung Secara pasti Contohnya yaitu One book Two books Dan lain-lain Contoh kalimatnya yaitu I have three brothers Nomor 17 Yaitu Jelaskan perbedaan Abstract Dan Contable nouns Kita berikan contohnya Abstract noun Adalah kata benda Yang menyatakan konsep Keadaan Ide Perasaan Dan juga Karakter Contohnya yaitu Ada happiness Imagination Idea Romance Love Dan lain-lain Concrete noun Adalah kata benda Berupa material Atau bagi Contohnya yaitu Loofball Book Water Car Dan lain-lain Contohnya yaitu Dijelaskan perbedaan Pepper Dan kamen noun Serta benda Kata benda Beber noun Melujuk pada Nama seseorang Suatu tempat Atau suatu benda Contohnya yaitu Surabaya Naval Ibu Nizu Dan lain-lain Sedangkan kamen noun Adalah nama-nama orang Benda Tempat Atau gagasan Secara umum Contohnya Yaitu Singer Teacher President Dan lain-lain Menjelaskan perbedaan Kampen noun Dan kolektif noun Serta Berikan contohnya Kampen noun Adalah sebuah Nomina baru Dari gabungan Dua nomina Atau lebih Contohnya yaitu Sea Plus food Menjadi Seafood Team Dan word Menjadi Teamwork Kolektif noun Adalah kata benda Yang digunakan Untuk Menuju Sekelompok Atau sejumlah orang Empat Dan juga Nama Benda Contohnya yaitu Crew Sekelompok pekerja Staff Sekelompok orang Yang kerja di tempat yang sama Dan masih banyak lain Soal nomor 20 Yaitu Apa yang dimaksud Dengan WH Question WH Question Adalah kalimatannya Yang menuntut Suatu Penjelasan 21 Jelaskan 8 macam WH Question Yang memberikan Contohnya Masing-masing Pertama Yaitu What Digunakan Untuk Menanyakan Nama orang Nama benda Atau Misprovisi Contohnya Yaitu What is your name Yang kedua Yaitu Ada Who Menanyakan Orang Sebagai pelaku Atau Sakit Contohnya Yaitu Who Is it Who Yang selanjutnya Yaitu Who Menanyakan Orang Sebagai Objek Contohnya Yaitu Who Is this Sorry About Yang selanjutnya Yaitu Who Digunakan Untuk Menanyakan Kepengarikan Contohnya Yaitu Who Penjelas Is this Setelah Itu Ada Why Digunakan Untuk Menanyakan Alasan Atau Penyebab Terjadinya Sesuatu Contohnya Adalah Why Do You Come Yang selanjutnya Yaitu Ada Where Digunakan Untuk Menanyakan Setepat Atau Tujuan Contohnya Yaitu Where Does Puri Tari Setelah Where Ada Where Digunakan Untuk Menanyakan Wakil Contohnya Yaitu When Do You Go To School Selanjutnya Ada Which Digunakan Untuk Menanyakan Penyehan Contohnya Adalah Which Is Your How Dan Yang Terakhir Ada How Digunakan Untuk Menanyakan Kondisi Atau Keadaan Contohnya Adalah How Are You Nomor 22 Yaitu Bisakah Kalimat Dabadi Age Question Digunakan Untuk Kalimat Negatif Dan Kalimat Interogatif Bisa Menggunakan W Age Question Karena Kalimat Interogatif Adalah Kalimat Yang Menuncul Pertanyaan Sama Seperti Kalimat W Age Question Sedangkan Kalimat Negatif Tidak Bisa Menggunakan W Age Question Karena Kebanyakan Kalimat Negatif Menunjukkan Penolakan Terjemahan chosen Memulai Memulai Caut Bank य Sat mah Hon emp WAY Terima kasih.